Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video kali ini kita membahas sekaligus menjawab pertanyaan dari beberapa rekan-rekan honorer yang ingin mendaftar sebagai CPNS. Apakah tenaga honorer yang sudah diangkat menjadi P3K itu bisa mendaftar sebagai pegawai negeri sipil? Untuk itu silakan ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian, penataan tenaga honorer menjadi P3K adalah prioritas pemerintah pada seleksi CSN tahun ini. Hal ini merupakan amanah dari Undang-Undang SN No. 20 Tahun 2023 yang mengatur penataan honorer menjadi P3K wajib tuntas paling lambat bulan Desember tahun 2024. Demi wujudkan upaya tersebut tahun ini, pemerintah telah menyiapkan formasi besar untuk seleksi P3K yang ini sebanyak 1,7 juta orang. Tentu ini menjadi peluang bagi tenaga honorer yang memenuhi syarat untuk menjadi P3K tahun ini. Sebelum memutuskan untuk mendaftar pada seleksi P3K, tenaga honorer juga harus tahu kalau P3K itu adalah pegawai pemerintah yang bekerja dengan sistem kontra. P3K bisa langsung diberhentikan ketika masa kontranya habis sesuai yang tertulis di dalam perjanjian kerja. Artinya, jika tidak ada alasan atau kebutuhan untuk memperpanjang kontra P3K, maka seketika itu juga akan diberhentikan menjadi ASN. Atas dasar tersebut, banyak P3K yang berniat beralih menjadi pegawai negeri sipil karena memiliki masa kerja hingga dengan usia pensiun. Terkait hal itu, muncul pertanyaan apakah P3K boleh mendaftar? Pada seleksi CPNS tanpa mengundurkan diri, berdasarkan rilis terbaru Kemen PAN-RB pada acara bisa tanya kebijakan PAN-RB, P3K bisa ikut seleksi CPNS tanpa mengundurkan diri. Akan tetapi ada syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum P3K memutuskan melamar pada seleksi CPNS. Jadi dari rilis dari pihak kementerian pendagunan aparatur negara itu dapat diketahui bahwa honorer yang sudah diangkat menjadi P3K yang ingin mendaftar sebagai PNS ternyata tidak perlu mengundurkan diri. Akan tetapi ada perseratan yang harus dipenuhi agar bisa ikut serta di dalam seleksi CPNS. Asas kebijakan asisten deputi perencanaan dan pengadaan SDM Aperatur Kemen PAN-RB Arta Noval pada acara tersebut mengatakan bahwa P3K bisa mengikuti seleksi CPNS jika telah menjalani masa kontrak minimal 1 tahun. Ia menyebutkan bahwa untuk menjadi untuk P3K kita coba merumuskan juga untuk yang bisa melamar CPNS itu abatasan waktunya 1 tahun. Itu yang dirilis di kanal Youtube Kementerian PAN-RB ia menyebutkan bahwa P3K yang akan ikut seleksi CPNS tidak perlu berhenti atau mengundurkan diri menjadi P3K. Sebab P3K yang bersangkutan tidak ada jaminan lolos ketika mengikuti seleksi CPNS sehingga akan disayangkan jika harus berhenti atau mengundurkan diri terlebih dahulu. Jadi ketika P3K mengikuti seleksi CPNS sebetulnya P3K ini tidak harus berhenti terlebih dahulu karena kan nanti sayang menurutnya juga ketika ikut seleksi CPNS tahunya tidak lolos. Nah hal itu tentu bisa menjadi pertimbangan bagi tenaga honorer sebelum memutuskan untuk melamar pada seleksi P3K. Nah rekan-rekan itulah syarat rekan-rekan honorer yang sudah diangkat menjadi P3K untuk bisa mendaftar sebagai CPNS. Jadi tidak perlu mengundurkan diri terlebih dahulu akan tetapi nanti pada saat diterima barulah rekan-rekan bisa mengundurkan diri. Demikian rekan-rekan sekalian semoga bisa menjawab pertanyaannya jika masih ada tanggapan silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.